Diduga memeras dan menipu warga, dua orang tersangka ditangkap saat reskrim Polres Pemalang. Polisi akan mengejar kawanan preman dan begal yang sering mengaku sebagai debt collector. Dua tersangka, DIM dan IV warga Pemalang Jawa Tengah ini diamankan polisi karena diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan dengan ancaman. Keduanya mengaku sebagai debt collector yang menggunakan surat berita acara serah terima kendaraan BSTK palsu. Sedang dua tersangka lain yakni Mr. X dan Mr. Z, keduanya juga warga Pemalang, saat ini masih diburu polisi dan masuk daftar DPO. Kejadian ini bermula saat korban bernama Rina bersama temannya hendak pergi mengendarai sepeda motor. Kedua pelajar tersebut kemudian didatangi tersangka DIM dan Mr. X yang mengaku dari pihak leasing. Tersangka menyebutkan bahwa sepeda motor yang dikendarai korban sedang bermasalah karena menggunakan plat nomor palsu dan tidak membayar setoran kredit selama 3 tahun. Selanjutnya kunci kontak sepeda motor milik korban dan motornya dibawa dan korban diminta menandatangani surat berita acara palsu terkait serah terima kendaraan. Ini kan mengalami apa kemarin? Ya itu waktu itu sama mama beliau berkelapa di Pati Sampun, terus itu mau arah pulang, mau naik motor tiba-tiba dua orang mengampiri. Terus menanyakan ini motor siapa, motor saya dibelikan suami katanya bermasalah, belum setoran 10 bulan, 11 bulan. Saya nggak tahu ini motor dibelikan suami, akhirnya kontak diminta, saya diboncaingin sama satu yang namanya Chaplin, terus mama sama temennya. Saya diturunin di depan EVF, mama diturunin di jalan raya pinggir Indomaret. Habis itu di depan EVF, kontak diambil sama motornya langsung pergi, saya ditinggal di depan EVF sama mama. Udah Chaplin langsung pergi. Oleh para tersangka, sepeda motor korban dijual seharga 2,6 juta rupiah dan hasil uang penjualannya dibagi rata. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 368 KUHP tentang perampasan disertai ancaman, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Pemalang, Suryono Soekarno, INews melaporkan.